Halo guys, tau gak sih ternyata di laptop kita itu ada emoticon loh saya sendiri juga baru tau ternyata di laptop kita bisa kita menggunakan emoticon di video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian semua bagaimana caranya menggunakan emoticon di laptop kita emoticon itu bisa kita gunakan di semua aplikasi ya termasuk di pada saat kita nonton video seperti ini kita nonton video YouTube kemudian kita mau komen nih ke video orang contohnya kita mau komen contohnya seperti ini caranya gampang banget kalian tinggal tekan nih di keyboard kalian tombol Windows dan tombol Windows dan tombol titik yang ini Windows yang ini sama yang ini kita buktikan nah tuh emoticonnya langsung muncul teman-teman kalian kalian bisa gunakan untuk komen di video YouTube jadi emoticon ini bisa kalian gunakan di Google ya di Google Chrome contohnya seperti ini ya ada beberapa pilihan nah ini dia maksudnya ini juga yang dibawahnya ada keterangan nih tekan tombol Windows dan titik untuk menggunakan emoji dalam aplikasi apapun nah ini kita menggunakan di Google Chrome pada saat kita mau komen di video orang saya contohkan juga disini kita coba gunakan di Word ya Microsoft Word seperti ini kita mau mengetik terus kita mau masukin emoji atau emoticon kita tekan tombol Windows dan tombol titik di keyboard laptop kalian yang ini sama yang ini Nah tuh langsung muncul kemudian kita coba masukin Nah sekarang kita coba di Microsoft Excel Apakah bisa digunakan emoji-nya ini ya seperti biasa kita tekan tombol Windows dan tombol titik di keyboard laptop kita ya ya emojinya muncul cuma kita akan klik beberapa emoji kalau munculnya enggak sesuai dengan yang di emoticon ya munculannya hitam putih seperti ini kalian bisa lihat di gambar di layar hasilnya enggak seperti di Word ya kalau di Word yang muncul seperti aslinya kalau di Excel ternyata tampilannya seperti ini teman-teman ya paling tidak masih bisa digunakan ya di Microsoft Excel Nah itu dia ya teman-teman untuk informasi kali ini atau video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat yang belum tahu mudah-mudahan info ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati